Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Kembali lagi di channel Arashi Memulik buku Wonderful Islam Penemuan dan Fakta-Fakta Menganggungkan Tentang Dunia Islam Alhamdulillah kita masih diberikan Kesempatan, kenikmatan dan tentunya juga Kesehatan yang pada kali ini Kita sudah di bagian Kedua ya, yaitu tentang 5 Jejak kerjaan Islam di luar angkasa Dimana dari kelima Topik yang akan kita bahas ke depannya Disini kita sudah berada di topik kedua Yaitu sejarah tentang Kawah Abu Lwafa, nah mungkin Teman-teman disini pernah Baca artikel atau mungkin Ada yang sudah tahu nih Sebenarnya Kawah Abu Lwafa itu apa Atau mungkin ada teman-teman yang Baru dengar atau bahkan tidak tahu sama sekali Tentang Abu Lwafa, nah jadi Berdasarkan buku Wonderful Islam ini Abu Lwafa itu merupakan Sebuah kawah yang terletak Di dekat Katulistiwa Bulan Nah namanya itu diambil Dari nama Seorang ahli Matematika dan juga Astronom Muslim Yaitu Abu Lwafa Nah beliau ini lahir di Busjan, Nisapur, Persia Pada tahun Pada abad 940 Masehi Nah Abu Lwafa ini Memiliki nama lengkap Yaitu Abu Al-Wafa Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Busjani Nah selain beliau itu Dikenal sebagai seorang Astronom Dan juga insinyur Pada zamannya Beliau itu merupakan Seorang ahli matematika Dalam bidang Trigonometri Dan juga geometri Nah sebagai seorang Astronom Abu Al-Wafa ini Melakukan pengamatan Selama beberapa Tahun terhadap Bulan Hal itu Guna untuk Mempelajari Perbedaan Pergerakan bulan Nah analisisnya Yang terkenal Dalam bidang astronomi Itu adalah Penentuan waktu terbit Dan juga terbenarnya Matahari Kemudian perkiraan Panjangnya musim Serta melencengnya Bumi dari garis Ekliptikannya Nah ada juga nih Beberapa karyanya Dalam bidang astronomi Itu adalah Ada Al-Majesti Dan juga Al-Zaiz Nah buku ini Menjadi semacam Encyclopedia Astronomi Yang ditulis oleh Pitelemeus Dan berisi Kalender astronomi Yang menjadi Kacuan Dalam meneropong Bintang Serta benda Langit lainnya Kemudian Bisa dilakukan juga Untuk meneliti Gerakan bintang Dan juga Perubahan Yang terjadi Secara tiba-tiba Wah luar biasa Sekali ya Pengamatan 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 Yang dilakukan Oleh Abu Al-Wafa Terhadap bulan Sehingga Menghasilkan Sebuah karya Yaitu karyanya Tadi yang Dibinang Astronomi Yaitu ada Al-Majesti Dan juga Al-Zaiz Baiklah Alhamdulillah Mungkin sampai disini saja Penjelasan singkat Terkait sejarah Tentang Kawah Abu Al-Wafa Berdasarkan Buku Wonderful Islam Penemuan Dan fakta-fakta Mengagumkan Tentang dunia Islam Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk terus ikuti Channelnya Dengan cara Like, Comment, and Subscribe Dan jangan lupa Untuk notifkan loncengnya Supaya tidak Ketinggalan Informasi sejarah Menarik lainnya Syukran katsiron Wa'illaliko' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton